Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Ihsan Sitorus. Kita akan pantau langsung kondisi terkini, arus balik, mudik, lebaran dan juga cuti bersama. Idul Fitri 1443 Hijri ya saudara. Kita akan pantau kondisi terkini di Cikatama, sistem one way atau satu arah masih diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kebijakan ini berhasil mengurai antrean kendaraan di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Hingga hari ini, jasa marga mencatat lebih dari 64 ribu kendaraan melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Pihak jasa marga dan kepolisian menyebut hari ini hingga besok akan jadi puncak arus balik. Guna mengantisipasi adanya volume kendaraan yang tinggi di ruas tol, pihak kepolisian mengimbau para pemudik pulang setelah tanggal 8 Mei 2022. Saudara Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menyebut one way menuju Jakarta hingga Halim berlaku situasional. Kapolri menyebut hingga malam ini peningkatan arus balik lebaran terus terjadi. Terjadi peningkatan terakhir mulai dari 70 kemudian naik 120 masuk ke 158 dan diperkirakan malam ini akan meningkat di angka 160 ribu rata-rata sampai dengan besok. Jadi tentunya angka-angka ini menjadi perhatian kita kemudian di Kali Kangkung juga kita lihat bahwa terjadi peningkatan khususnya dari mulai jam 15, 16, 17, angkanya terus naik di atas 5 ribu sehingga kecerungannya ini akan berdampak 6 atau 7 jam kemudian di wilayah Cikatama. Oleh karena itu terkait dengan evaluasi terhadap fluktuasi kenaikan angka-angka tersebut maka ada kemungkinan bahwa akan dilakukan perpanjangan one way. Nanti secara detail dan teknis akan disampaikan oleh Kakor Lantas karena memang dari angka-angka yang ada one way harus kita tambahkan waktunya. Kemudian kalau kita lihat khususnya apakah bandwainya sampai di kilometer 28 ataukah sampai di Halim tentunya ini akan kita lihat dan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kondisi terkini di ruas tol Jakarta Cikarang Utama akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat malam Putu. Putu Kapolri menyebut one way hingga Halim kilometer 3 berlaku situasional. Bagaimana Anda melihat potensi kepadatan di gerbang tol Cikarang Utama malam ini? Ya selamat malam Isanda juga sodara sampai dengan saat ini memang jumlah kendaraan yang masuk ataupun juga tercatat melakukan transaksi di gerbang tol Cikarang Utama yang ada di Karawang Jawa Barat ini terpantau masih terus meningkat sampai dengan malam hari ini. Tadi pagi ada sekitar 30 ribu kendaraan yang kemudian melakukan transaksi kemudian terhitung pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ada lebih dari 64 ribu kendaraan yang sudah melakukan transaksi dan malam hari ini angkanya terus meningkat. Rata-rata memang per jamnya ini ada sekitar 8 ribu kendaraan yang kemudian melintas ataupun juga melakukan transaksi dari gerbang tol Cikarang Utama mengarah ke Jabodebek ataupun juga ke arah Bandung. Dan kalau kami pantau Isanda juga sodara memang situasi lalu lintas meskipun terjadi kepadatan dan juga peningkatan jumlah kendaraan, volume kendaraan di kawasan ini tetapi arus lalu lintas di kawasan ini masih ramai lancar. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang setelah melewati gerbang tol ataupun juga gardu tol setelah melakukan transaksi kendaraan ini bisa dipacu dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Kalau melihat bagaimana kemudian situasi di kawasan gerbang tol Cikarang Utama sendiri ini memang memiliki tren tersendiri karena melakukan transaksi pengemudi harus juga melakukan tap kartu elektroniknya di gerbang tol Cikarang Utama sehingga ada antrian kendaraan sebelum gerbang tol karena tadi harus ada transaksi yang dilakukan. Biasanya antrian ini mengular 1 sampai dengan 2 km tetapi ini berlaku situasional tergantung jumlah volume kendaraan yang masuk dari arah Kalikangkung. Tadi juga disampaikan oleh Kapolri ketika kemudian meninjau kawasan Cikatama kemudian dari Cikopo kemudian ke Cikampek dan juga sempat meninjau beberapa titik lainnya ini memiliki kesimpulan ataupun juga analisa sementara di mana ada jam-jam padat di mana pengemudi ini melakukan aktivitas ataupun juga perjalanan yang cukup tinggi. Dari koordinasi dengan pihak jasa marga sebagai operator tol dan juga beberapa stakeholder terkait ini mencatat bahwa jam-jam padat ini terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi di jam-jam tersebut ini disebut selama beberapa hari kebelakang menjadi waktu-waktu padat di mana para pengemudi ini memilih untuk melakukan perjalanan dan 2 sampai 3 jam kemudian ini sampai di Cikatama sehingga akan ada antrian kendaraan. Pada malam hari ini situasinya tidak jauh berbeda masih terus ada peningkatan situasi ramai lancar tetapi meskipun situasinya ramai lancar Isanda juga saudara tadi ada catatan dari pihak kepolisian terutama dari lalu lintas begitu menyampaikan bahwa memang untuk di ruas tol Transjawa sendiri ini ada beberapa titik yang rawan kemacetan ataupun juga antrian kendaraan karena satu ada bottleneck atau penyempitan lajur kendaraan kemudian juga ada beberapa titik crash area yang ini berpotensi untuk akhirnya menimbulkan adanya antrian kendaraan karena menjadi pertemuan antara kendaraan yang melaju di ruas tol dan juga kendaraan yang baru akan masuk ke crash area dan juga keluar crash area ini merupakan titik-titik yang perlu diwaspadai sehingga meskipun dapat memacu kecepatan 60 sampai dengan 80 km bahkan jika keadaannya lengang dan lajurnya ini juga cukup banyak bisa dipacu sampai dengan 100 km per jam diharapkan ini juga tetap diwaspadai oleh para pengemudi agar mematuhi rambu-rambu dan juga melihat bagaimana situasi di lapangan supaya tetap fokus agar perjalanannya ini bisa tetap lancar karena tidak sembarangan Isanda juga saudara mengapa kemudian imbauan ini diberikan beberapa waktu lalu beberapa hari kebelakang ini juga angka kecelakaan ataupun juga kendala pada mesin ini juga terjadi kami melihat yang terbaru kemarin sempat terjadi kecelakaan beruntun melibatkan tujuh kendaraan di KM 71 dan selama prosesnya proses evakuasi ini tentu saja mengakibatkan adanya antrian kendaraan hal-hal inilah yang coba kemudian diantisipasi dan juga dilakukan langkah-langkah untuk segera melakukan evakuasi dengan cepat supaya juga bisa mengurai adanya antrian kendaraan selain itu Isanda juga saudara juga ada imbauan dari pihak kepolisian dan juga jasa marga sebagai operator tol ini juga mencatat bahwa angka dari jumlah pemudik yang akan kembali ke tempat perantauan atau dalam hal ini adalah ke Jabodebek ini belum mencapai 50% artinya tadi kami catat baru ada 642 ribu dari hari kedua lebaran sampai dengan hari ini baru 642 ribu padahal kemarin pada saat mudik ada sekitar 1,7 kendaraan yang meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok dan juga sekitarnya oleh karena itu masih ada 1,1 lagi kendaraan yang tercatat akan kembali ke Jakarta diharapkan meskipun sudah diprediksi bahwa puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 6, 7 dan juga 8 Mei 2022 tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah di mana libur anak-anak ini juga diperpanjang sampai dengan 12 Mei 2022 kemudian juga ada kebijakan di mana pegawai swasta ini didorong untuk kemudian masih bisa melakukan WFH diharapkan upaya-upaya tersebut bisa sedikit mengurai adanya ataupun juga memecah arus balik ke Jabodebek disarankan juga bagi para pemudik yang kemudian masih bisa WFH atau work from home kemudian juga bagi anak-anak yang masih libur begitu ini bisa kembali setelah puncak arus mudik di 7 dan juga 8 Mei 2022 untuk kemudian mengurangi adanya kepadatan karena catatan juga dari pihak kepolisian memang ketika volume kendaraan ataupun juga rasio kendaraan dengan kapasitas jalanan ini mendekati angka 1 atau artinya tidak bisa bergerak sama sekali tentu saja upaya untuk one way ataupun juga diskresi-diskresi kepolisian lainnya ini juga memerlukan waktu untuk mengurainya oleh karena itu selain ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan baik itu di area tol, di ruas jalan tol, di arteri tetapi juga ada kebijakan-kebijakan tambahan seperti salah satunya adalah memperpanjang waktu libur dan juga kebijakan untuk mendorong WFH ini diharapkan bisa mengurai ataupun juga memecah puncak arus balik 2022 pada libur lebaran tahun ini, Isan Baik, belum 50% kendaraan yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya ini yang harus diantisipasi oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait Terima kasih, ini Putur Trisnanda melaporkan dari Gerbang Tol Cikarang Utama Terima kasih, ini berita terkait